Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melakukan city tour di kota Mekah dan sekitarnya dan sesuai dengan yang dijadwalkan dan yang sudah disampaikan kepada jamaah di grup bahasanya kita akan mengunjungi Jabal Thawr yang pertama kali Bismillahirrahmanirrahim Komuslimin, Komusliman yang dirahmatilah Allah Azza wa Jal kita insya Allah sedikit akan nampak telas perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju Madinah dan Jabal Thawr ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kurang lebih dari Mekah ya mungkin 3-4 km kurang lebih Jabal Thawr ini jamaah letaknya posisinya Jabal Thawr ini dari kota Mekah sebelah selatannya Mekah sebelah selatannya Mekah kalau Madinah itu sebelah utaranya Mekah Madinah itu sebelah utaranya Mekah Jabal Thawr ini sebelah selatannya Mekah jadi kalau seharusnya kalau mau hijrah ke Madinah langsung aja menuju mana? menuju utara karena Madinah di utara utaranya Mekah kok Rasulullah SAW jalan ke selatan ngapain? nah ini kan jadi pertanyaan ini kan jauh ini dari Mekah tadi kita keluar tadi kurang lebih 4-3 km tadi Jabal Thawr ini ada di selatan karena Rasulullah SAW menuju ke selatan gak langsung ke utara untuk menghilangkan jejak jadi beliau sebelum hijrah ke Madinah bersama Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu beliau ingin menghilangkan jejak karena beliau dicari dicari oleh orang Quraysh hidup atau mati bahkan taruh hanya 100 ekor untah yang bisa mendatangkan kepalanya Muhammad hidup atau mati Jabal Thawr bukan Jabal Thawr sebenarnya Sawr Jabal Thawr ini artinya sapi kenapa dinamakan sapi? karena ini kok dilihat dari kejauhan seperti sapi yang duduk makanya di dalam hati itu Sawr ini bukan bukitnya ini ya bukit Sawr itu ya dan guanya ada di puncak sana di puncaknya guanya tidak seperti jangan dibayangkan guanya yang ada di Indonesia kok guanya di Indonesia biasanya ada di kaki gunung ini tidak semuanya gua-gua di sini sampai gua hero juga gua hero insya Allah kita akan lewati juga di atas ini guanya di atas guanya tidak bukan seperti yang jangan dibayangkan gua yang ada di Indonesia ada stalaktit segala macam tidak itu cuma batu batu tertutup di atasnya batu gitu saja jadi disitulah beliau bermalam kurang lebih 3 hari 3 malam beliau disitu untuk menghilangkan jejak sebelum beliau berangkat ke Madinah dan beliau pergi ke arah barat habis itu ke arah barat ke Laut Merah kalau yang kemarin kita lewati dari pinggiran Laut Merah itulah beliau melanjutkan perjalanannya ke Madinah baik Rasulullah S.A.W ya jamaah disini bersama Abu Bakar As-Siddiq selama 3 hari 3 malam beliau mendapatkan kiriman makanan yang dikirim oleh Asma bintu Abi Bakar Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq dari sana dari Masjidil Haram sana rumahnya Abu Bakar itu dekat Masjidil Haram sana Asma seorang wanita gadis kecil bawakan makanan ngirim makanan setiap hari kesini Masya Allah selama 3 hari bersama dengan budaknya Abu Bakar As-Siddiq nah sambil mengirimkan susu hangat susu yang baru diperah dikirimkan untuk Rasulullah S.A.W dan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mabid bermalam disini tinggal disini 3 hari 3 malam ada kejadian yang amat sangat menakutkan yaitu orang Quraysh mengejar dengan kuda-kuda mereka sampai naik ke atas bayangin jamaah orang Quraysh itu naik gunung ini dinaiki pakai apa pakai kuda bayangin saya sampai sekarang saya sampai sekarang sampai hari ini dan sering saya sampaikan pada jamaah saya gak habis pikir gimana kuda itu bisa naik ke sana inilah hebatnya kuda Arab makanya kuda terbaik di dunia ini adalah kuda Arab gak terkalahkan dalam pacuan kuda segala macam pemenang dunia kuda-kuda Arab atau kuda-kuda blasteran yang ada keturunannya dari Arab nah dikatakan katanya kuda Arab ini tulang depannya itu berbeda dengan kuda-kuda biasa nah yang jelas sampai ke sana dan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW di dalam gua tersebut itu sampai kudanya itu di depan gua di depan mulut gua kuda tersebut sampai berdiri di depan mulut gua dan orang kafir itu ada di atasnya sampai Abu Bakar mengatakan Ya Rasulullah ya Rasulullah kalau seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka kalau seandainya mereka melihat menguang pandangannya ke arah kaki mereka pasti mereka melihat kita ya Rasulullah Rasulullah SAW dengan yakinnya dengan yakinnya beliau mengatakan dan menenangkan Abu Bakar As-Siddiq jangan kau takut jangan kau sedih ya Abu Bakar jangan kau takut jangan khawatir Allah bersama kita makanya disebutkan ini dalam surat At-Taubah inilah antan suruhu faqat nasarahu Allah dalam surat At-Taubah disebutkan kalau Muhammad enggak kau tolong aku akan tolong Allah yang akan tolong tatkala ada dua orang tatkala Muhammad bersama salah satu dari temannya ya Taubakar As-Siddiq yang ada dalam gua kemudian Muhammad mengatakan La Takhaf La Takhaf jangan kau takut wahai Abu Bakar sesungguhnya Allah bersama bersama kita dan ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah Masya Allah ini sebuah perenungan yang luar biasa apa faidah yang bisa kita petik disini ini jamahin rahmatin Allah beratnya resiko orang yang berda'ah di jalan Allah jadi kalau ada ustad ngaku ustad ngaku da'i terus setiap da'wah itu pengennya dikasih hamparan karpet merah di depannya pulang kasih amplot 30-40 juta ini bukan ustad ustad kok Masya Allah pokoknya disenengi oleh manusia apa-apa mau istilahnya begitu ini bukan da'i ini bukan ustad hati-hati da'wah ini seringkali menimbulkan fitnah ngaku-ngaku ustad yang bukan ustad siapa saja yang mendaklahkan agamanya Allah menyuruh manusia kepada tawhid la ilaha ilallah menyuruh manusia kepada untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW memerangi bid'ah mengingkari kesyirikan pasti dibenci pasti dibenci pasti dibenci jamaah makanya warakah itu anak pamannya Khadijah anak pamannya siapa? Khadijah ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali di Guwahira ikra' 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 tiga kali sampai beliau takut menggigil dan lari menuju Khadijah akhirnya oleh Khadijah ditenangkan dia diajak ke rumahnya Warakah Warakah ini di atas agama Tauhid di atas sisa-sisa agamanya Ibrahim Warakah ini tahu tentang Taurat dan Injil makanya Khadijah membawa Rasulullah SAW ke Warakah dan bertanya ada apa dengan suamiku ini? akhirnya Warakah akhirnya Warakah mengatakan wahai Muhammad sesungguhnya yang datang kepadamu ini di Guwahira itu adalah Namus Jibril yang datang kepada Musa dan Isa Jibril Muka adalah seorang Nabi wahai Muhammad dan sesungguhnya kamu akan mengusirmu wahai Muhammad ini perkataannya Warakah apakah mereka akan mengusir aku dari Mekah ini? Warakah mengatakan siapa saja yang membawa dakwah seperti yang kau bawah Muhammad pasti dia akan dibenci pasti dia akan disakiti oleh kaumnya makanya jangan heran jamaah ustaz dibilangi teroris istrinya dibilang yang cadaran istri teroris ya kan dituduh segala macam padahal kita mendakwahkan ngajak orang untuk sholat berjamaah ngajak kaum wanita untuk menjaga hijabnya menjaga kesucian dirinya mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada tauhid dan sunnah tapi kenyataannya seperti itu tuduhan-tuduhan itulah yang sering kita dapatkan sampai hari ini siapa saja makanya jangan ya terus saya gak usah jadi ustaz kalau begitu ustaz bukan begitu tapi inilah berat inilah berat siapa saja yang membawa risalahnya Muhammad akan mengalami apa yang beliau alami sedikit atau banyak ini yang bisa kita sampaikan dan semoga kita semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad betapa beratnya beliau menanggung risiko dengan menyebarkan dakwah yang mulia subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ilaha ilahan astagfirullah wa atubhilaik wa khiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin padek nian padek nian insyaallah siapa hahah Terima kasih.